Polisi berpangkat AKP disebut pencitraan saat melerai dua pengendara yang cekcok di jalan. Kejadian berawal saat kedua pengendara yang bersenggolan di jalan raya tidak mendapat titik temu kesepakatan damai. Polisi yang kebetulan melintas lalu berhenti dan mencoba mendamaikan pengendara, namun keduanya tetap tak mencapai kesepakatan. Hal ini lantaran, perempuan yang mengendarai mobil meminta ganti rugi senilai 300 ribu rupiah kepada pemotor. Karena pemotor tak mampu bayar, polisi tersebut membuka dompet dan memberikan 300 ribu rupiah kepada pengendara namun malah disebut pencitraan. Dilansir dari kompas.com, polisi tersebut adalah AKP Fiat Arisuhanda yang menjabat kasat latas Polres Lebak Banten. Rekaman ini viral di media sosial. AKP Fiat Arisuhanda mengaku tidak tahu ada warga yang merekam kejadian ini. Ia menegaskan jika ia sama sekali tidak ada pencitraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!